Kepala Staf Presiden Muldoko yang mengatakan bahwa perempuan yang menodongkan senjata api di kompleks Istana Presiden memiliki identitas yang berbeda-beda. Pelaku kini tengah diperiksa pihak kepolisian untuk didalami motif serta identitas sesungguhnya. Selain diperiksa kepolisian, pelaku juga sedang diperiksa oleh psikolog. Namun, mantan Panglima TNI itu tidak menjelaskan lebih jauh mengenai identitas berbeda yang dimaksudkan. Hal itu, menurutnya, akan dijelaskan oleh pihak kepolisian setelah pemeriksaan rampung. Polisi akan mendalami motif serta apakah ada orang lain dibalik aksi perempuan tersebut. Diketahui seorang wanita membawa senjata api jenis FN beraksi mencurigakan di kompleks Istana Presidenan Jalan Medan Merdeka Utara pagi tadi. Dalam video rilis yang didapat, tampak perempuan itu mengenakan pakaian berwarna hitam dan kerudung berwarna biru serta bercadar. Dia juga tampak membawa sebuah tas berwarna hitam. Wanita itu terlihat berusaha melepaskan tangan dua orang petugas yang saat itu menangkapnya. Ada pun data kepolisian melaporkan bahwa perempuan tersebut kira-kira berusia 25 tahun. Informasi terbaru, perempuan itu disebut bernama Siti Elina, 24 tahun. Dia merupakan warga RT-03 RW-13 Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara. Ketua Rukun Tetangga RT-13 RW-03 Nurjanah membenarkan bahwa terduga pelaku itu merupakan salah satu warganya. Sementara atas aksi ini, Komandan Pas Pampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sujad Miko meluruskan bahwa penangkapan perempuan itu bukanlah karena berupaya menerobos keistana kepresidenan, melainkan ditangkap Pas Pampres karena tingkah lakunya yang mencurigakan.